Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Rado Institut, tentunya bersama saya Dr. Rado Yendra, MSC. Kita masuk melaksanakan praktikum ke seri 19 untuk mata kuliah statistik multivariat. Pada kesempatan kali ini kita coba identifikasi normalitas jika variabel acaknya banyak. Beberapa praktikum yang lalu, terutama praktikum 18-17, itu variabel acaknya satu. Jadi kita hanya menggunakan kuantil normal. Sekarang bagaimana kalau variabel acaknya lebih dari satu? Katakanlah empat. Nah, salah satu alat uji untuk melihat variabel-variabel tersebut adalah normal. Kita membangun yang disebut dengan C kuadrat plot. Grafik C kuadrat. Nah, grafik C kuadrat ini tentu ada dua langkah. Yang pertama katanya dapatkan nilai D, distance, jarak. Di mana seperti pada persamaan 4.32, untuk mencari jarak itu tentu dia menggunakan operasi matrik. Kita tahu XJ dengan X tebal itu adalah merupakan gambaran dari data-data dari variabel acak. Dari empat variabel acak tadi yang kita katakan kalau dia empat. X garis tentu ada empat rata-rata. Karena dia ada empat variabel. Nah, sedangkan X garis inverse dari matrik varian-covarian. Empat kali empat, kalau ada empat variabel. Dikalikan dengan XJ kurang X garis transpos, kali matrik varian-covarian, kali XJ, data. Ini adalah XJ ini empat variabel dengan masing-masing datanya dikurang dengan rata-rata setiap variabel. Jadi dapat Anda bayangkan, lalu langkah kedua katanya gambar grafik pasangan antara kuantil dari C kuadrat. Kalau kemarin kita berhadapan dengan kuantil normal. Sekarang kita berhadapan dengan kuantil C kuadrat untuk J kurang setengah per n. Di mana J ini kita tahu bilangan 1 sampai banyak data, n panjang data dan D, J. D kuadrat J, distance. Oke, jarak. Nah, bagaimana proses untuk mendapatkan dengan menggunakan R? Coba kita lihat R kita sama-sama. Kita share R kita. Kita buka R. Ini R kita. Oke, ini R kita. Katakanlah saya memiliki data variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel X4. Lalu saya gabungkan setiap variabel ini dengan nama X akan menjadi bentuk matriks. Kita lihat saja, kita run. Kita run ya. Kita run. Edit, run. Kita lihat di Windows kita. Nah, ini kita ketik X. Kecing deh. Nah, ini data kita. Ada variabel X1, ada variabel X2, ada variabel X3, ada variabel X4. Ini sampai masing-masing variabel itu ada 30 data. Data ini di data buku applied, nama bukunya applied statistical multivariate. Nah, dalam empat variabel ini, dalam membangun program untuk melihat grafik C kuadrat, ada berapa hal yang terus kita ketahui dulu. Yang pertama, jumlah baris N-room. Mana jumlah baris X tadi ini? Ada 30 baris. 1 baris, 2 baris, dan 30 baris. Nah, apa gunanya? Ini untuk mendapatkan nilai J kurang setengah per N. Karena N itu banyak data, kita cukup datanya. Itu perwakilan dari baris saja. Ini perwakilan dari waris, makanya ada data. Oleh sebab itu, N-room ini adalah jumlah baris. Sedangkan NC jumlah kolom. Jumlah kolom ini apa gunanya? Kita ada kolom ini, ada kolom X1, ada kolom variabel S2, variabel S3, variabel S4. Karena dalam mencari kuantil C kuadrat, kita memerlukan derjat kebebasan P. Atau derjat kebebasan banyak variabel. Karena banyak variabel tergantung banyak kolom. Sedangkan banyak data tergantung kepada banyak baris. Maka dalam program kita memerlukan jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, ini J tadi. J adalah bilangan 1 sampai banyak baris atau banyak data. Lalu P adalah nilai J kurang 0,5 pen R. Nah, di rumus 432 tadi ada rumus XJ kurang X garis dikali inverse dari matrik varians ke varians dikali dengan transpose dari matrik X kurang X garis. Nah, dalam R untuk mencari rata-rata setiap kolom boleh kita gunakan apply. Ini apply. Ini nama matrik X tadi. Nah, dua ini operasi untuk kolom. Satu untuk baris. Min. Artinya, kita menggunakan apply ini kita minta bahwa kita memerlukan nilai rata-rata untuk setiap kolom. Lalu ini var X. Oke, kita tahu matrik varians ke varians. Nah, CDT ini maksudnya kita akan mengurangkan data di X tadi untuk setiap barisnya dengan operasi kurang kita lakukan pengurangan dengan MN. Karena tadi operasinya ada XJ kurang MN. Dalam R cukup kita gunakan transpose apply X. X ini rata-rata satu baris karena kita ingin mengurangkan setiap baris dengan operasi kurang untuk MN. MN tadi rata-rata untuk setiap kolom. Nah, ini dia. Barulah dapat nilai ZI. ZI ini D. D kuadrat J. Oke. Dengan mengambil nilai diagonalnya saja. Jadi, nilai diagonal adalah perwakilan dari D, J kuadrat. Nah, kita tahu ZI ini. Kita tadi ZI ini kita impamakan dengan D kuadrat distance. Nah, kita urutkan dari kecil ke besar. Nah, ini ZH adalah kuantil C kuadrat. Kuantil C kuadrat dengan datanya P dan derjat kebebasan NC sebanyak kolom. Lalu kita plotkan antara C kuadrat dengan D-nya. Nah, ini dia. Kita lihat hasilnya. Lalu kita coba lihat tes MN. Kita lihat tes MN. Oke, kita run. Program kita. Oke, program kita jalan. Cantik sekali. Mulus program kita. Lalu kita lihat hasilnya. Tinggal panggil tes MN. Tes.sip. MN. Buka urung X. Karena tadi kita gunakan X. Nah, kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Oke, nilai D-nya itu memang masih dikatakan empat variabel tadi normal memenuhi asus normalitas. Karena memang nampak di sini seolah-olah dia akan memenuhi garis lurus. Nah, jika untuk melihat hasil yang lain, ini untuk nilai distance-nya tadi. Yang telah diurutkan. Dan ini untuk nilai kuantil C kuadrat. Luar biasa sekali. Nah, kita lihat lagi di buku tersebut juga ada untuk dua variabel. Di contoh soal itu ada dua variabel. Kita kerjakan lagi. Jika X1, X2. Kita run. Windows. Console. Ini X. Kita lihat data X kita. Ini ada dua variabel. Ada variabel X1. Penjualan ini. Penjualan ini hasilnya profit. Kalau tidak salah saya, nanti lihat di buku. Ada dua variabel. Dua variabel. Ingat, di sini berarti jumlah kolomnya ada dua. Untuk kuantil dan jumlah barisnya ada sepuluh. Kita jalankan program yang sama. Kita run-kan saja langsung. Tidak usah kita ganggu-ganggu. Run. Kita run. Kita lihat. Ini dia jalan semua. Lalu untuk memanggil kita ketik test.mn. X. Enter. Nah, ini dia. Ini nilai D-nya. Nilai D-nya. Bistend. Atau D kuadrat J tadi. Ini kuantil C kuadrat derajat kebebasan 2. Kalau melihat grafiknya, lihat di grafik. Nah, ini grafiknya. Persis seperti ada di buku. Nah, saya rasa apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini, kita telah menjawab permasalahan bagaimana menguji kenormalan untuk data yang satu variabel dan data yang dua atau lebih variabel. Tentu kita berbasiskan kepada R. Oke, saya rasa praktikum seri ke-19 selesai. Silakan dinikmati. Dan silakan dipahami dengan baik. Rado Institut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!